selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bisa kita sederhanakan disini x kuadrat negatif 2x ditambah 3x itu sama dengan 1x atau tambah x saja cukup ditulis x saja 1x dikurang ini adalah bentuk sederhananya selanjutnya untuk contoh soal C ya anak-anak disini 2x dikurang 1 dikali dengan x ditambah 2y dikurang 3 ini baik ibu bahas kita kalikan 2x dikali x disini adalah 2x kuadrat selanjutnya kita kalikan lagi 2x dikali 2y ini sama dengan 4 positif 4 x ya anak-anak selanjutnya disini 2x ibu kalikan dengan 3 negatif 6 x ini selanjutnya ibu tidak garis negatif 1 dikali x negatif x negatif 1 x cukup ditulis negatif x negatif 1 dikali 2y negatif 2y selanjutnya negatif 1 dikali negatif 3 positif 3 ini bisa kita sederhanakan kalau koefisiennya ada yang sama disini sama ada yang sama anak-anak 2x kuadrat 4xy 4xy disini tidak ada yang sama kita tuliskan 4xy selanjutnya disini negatif 6x negatif x berarti negatif 6 negatif 1 negatif 7x dikurang 2y ditambah 3 ini sudah tentu yang paling seder soal nomor 2 tuliskan bilangan dan bentuk aljabar yang hilang di kotak kosong berikutnya baik ibu bahan contoh soal yang kedua disini anak-anak disini ada kotak-kotak kosong yang harus kita isi anak-anak kita mulai dari kotak yang pertama kita isi bentuk aljabarnya disini ini ibu polakan terlebih dahulu disini ada angka 2 3 2 3 4 5 6 7 8 disini ada 3 kali anak-anak 2 ini kalau kita polakan kalau kita lihat ini 1 ditambah 1 sama dengan 2 ini untuk kotak ke 1 baris ke 1 ini kotak ke 1 berarti disini 1 kalau baris ke 2 ini 2 ditambah 1 sama dengan 3 sudah tepat selanjutnya baris ke 3 ini 3 ditambah 1 sama dengan 4 nanti anak-anak bisa melanjutkan sendiri ibu memberi contoh 3 saja disini 4 ditambah 1 jadi kalau disini posisinya N posisinya N berarti disini N ditambah 1 ini N ditambah 1 sehingga kotak yang berwarna hijau ini ini kita isi dengan disini 3 kali sudah ada tinggal disini diisi N ditambah 1 N ditambah dengan 1 selanjutnya untuk pola bilangan disini 1 3 5 disini ibu hitungkan disini sebelah kiri disini atau disini saja anak-anak biar gampang disini 1 ini baris ke 1 2 dikali 1 dikurang dengan 1 sama dengan 1 kita lihat disini 1 ini baris ke 1 anak-anak kalau baris ke 2 jawabannya 3 ini 2 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 3 2 dikali 2 4 dikurang 1 3 selanjutnya yang disini 5 ini baris ke 3 2 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 5 2 dikali 3 6 dikurang 1 5 ini nanti anak-anak melanjutkan sendiri kalau kita lihat polanya disini 2 dikali 3 berarti 2 dikali N kalau disini larisnya ke N berarti disini 2 dikali N selanjutnya dikurang 1 sehingga untuk ini mengisi kotak yang berwarna hijau ini kita isi dengan 2 N dikurang 1 2 N dikurang 1 nanti anak-anak boleh melanjutkan sendiri untuk latihan anak-anak ke bawahnya selanjutnya untuk mengisi kotak yang ketiga kita isi dulu disini 3 dikali 2 untuk kotak yang disini diisi 3 dikali 2 6 3 dikali 3 9 3 dikali 4 12 3 dikali 5 15 3 dikali 6 18 3 dikali 7 21 3 dikali 8 24 24 selanjutnya kita lihat polanya 6 9 12 15 18 cara cepatnya kita bisa melihat dari sini dari ini 3 dikali N ditambah 1 ibu jelaskan di bawah sini ini cara menghitungnya harus seperti ini 3 dikali di dalam kurung N ditambah dengan 1 artinya 3 dikali dengan N 3 dikali dengan N itu 3N selanjutnya 3 dikali dengan 1 ini 3 kali N selanjutnya 3 dikali dengan 1 tambah 3 3N tambah 3 ini untuk mengisi kotak yang ada di sini kita cocokkan dengan yang di atas anak-anak kita koreksi 3N ditambah 3 baris ke 1 3 dikali 1 ditambah dengan 3 sama dengan sudah 6 3 dikali 1 3 ditambah 3 baris kedua 3 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 3 dikali 2 6 ditambah 3 9 sudah tepat ini selanjutnya 3 dikali 3 ditambah dengan 3 ini 9 ditambah 3 12 sudah tepat anak-anak boleh melanjutkan lagi selanjutnya ini kita isi dengan baris yang di sini kotak yang di sini kita isi dengan 2 dikali 1 2 2 dikali 3 6 2 dikali 5 10 2 dikali 7 14 2 dikali 9 18 2 dikali 11 22 2 dikali 13 26 ini sudah diisi selanjutnya bagaimana cara kita mengisi kotak hijau caranya mudah saja ini kita kalikan ini 2 dikali dengan 2N dikurang 1 ini kita dalam kurung anak-anak jangan sampai salah 2 dikali 2N ini 4N selanjutnya 2 dikali negatif 1 ini adalah negatif 2 2 dikali 2N 4N 2 dikali negatif 1 negatif 2 selanjutnya kalau kita mau mengoreksi ini sudah tepat apa belum 4N dikurang 2 4N dikurang 2 atau caranya seperti ini anak-anak 2 ke 6 ini tambah 4 ini 4N 4 akan menjadi 2 dikurang 2 juga bisa 4N dikurang 2 ibu beri contoh yang diatas ini kita masukkan 4N dikurang 2 4 dikali 1 4 dikurang 2 2 baris kedua N 4 dikali 2 dikurang 2 4 dikali 2 8 dikurang 2 6 ini 1 kali lagi kita masukkan 4 dikali 3 dikurang 2 sama dengan 4 dikali 3 12 dikurang 2 10 sudah tepat anak-anak 4N dikurang 2 selanjutnya disini kita tambahkan 8 6 ditambah 2 8 9 ditambah 6 15 12 ditambah 10 22 15 ditambah 14 29 18 ditambah 18 ini 36 21 ditambah 23 ini 43 24 ditambah 26 50 baik untuk mencari rumus yang disini untuk mencari rumus yang disini ini bisa kita gunakan seperti ini bisa menggunakan rumus cara ikut seperti ini 8 ke 15 ini ditambah 7 berarti 7N 7 dikali 1 7 akan menjadi 8 ditambah 1 7N ditambah 1 atau kita gunakan rumus seperti ini anak-anak kita tambahkan ini 3N ditambah dengan 4N ini 7N selanjutnya 3 dikurang dengan 2 1 tambah 1 7N tambah 1 kita koreksi ya anak-anak 7 dikali 1 ditambah 1 7 dikali 1 7 ditambah 1 8 sudah tepat 7 dikali 2 baris kedua ditambah 1 7 dikali 2 14 ditambah 1 15 sudah tepat 7 dikali 3 ditambah 1 7 dikali 3 21 ditambah 1 sama dengan 22 ini sudah tepat anak-anak ibu lanjutkan untuk soalian nomor 3 tuliskan bentuk aljabar yang hilang di setiap lingkaran kosong berikut ini 4 dikali dengan 3 ditambah 2N ini harus kita kalikan satu persatu 4 dikali dengan 3 12 selanjutnya 4 dikali dengan 2N berarti ditambah 8N selanjutnya yang sebelah kanan disini anak-anak 6 dikali dengan 3 dikurang N 6 dikali 3 18 selanjutnya 6 dikali negatif N negatif N ibu ulangnya anak-anak 12 ditambah 8N ditambah 18 dikurang 6N ini kita tambah dengan 18 menjadi 30 selanjutnya 8N dikurang dengan 6N adalah 2N ditambah 2N ini adalah hasil akhirnya hal nomor 4 anak-anak jabarkan bentuk aljabar dari dalam kurung 2X ditambah 3 pangkat 3 dan dalam kurung 3X dikurang 5Y pangkat 4 baik anak-anak sebelum membahas lebih lanjut soal nomor 4 ini ibu jelaskan lebih dahulu pola segitiga pascal untuk menyelesaikan soal nomor 4 pola segitiga pascal adalah 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 dan seterusnya caranya mendapatkannya disini 1 disini 1 1 disini kita menulis 1 lagi 1 ditambah 1 2 selanjutnya disini 1 selanjutnya 1 1 ditambah 2 3 2 ditambah 1 3 disini 1 lagi 1 lagi anak-anak 1 ditambah 3 4 3 ditambah 3 6 3 ditambah 1 4 dan disini 1 selanjutnya pola ini kita gunakan untuk menyelesaikan bentuk penjumlahan dengan pangkat yang ada di luar guru A A ditambah B ini kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 ibu tuliskan disini selanjutnya untuk pola A ditambah B dalam kurung pangkat 1 disini ini disini ada angka 1 disini artinya 1 A dipangkatkan 1 ini dipangkatkan 1 ditambah dengan 1 1 ini B juga dipangkatkan 1 selanjutnya pola baris yang ketiga ini ini untuk pola A ditambah B dalam kurung pangkat 2 caranya kita tulis angka 1 A ini dipangkatkan 2 setelah itu ditambah 2 disini hanya pangkatnya turun menjadi A pangkat 1 atau A saja selanjutnya B pangkat 1 atau cukup ibu tulis B saja ditambah dengan angka 1 disini dikukuskan 1 B pangkat 2 A pangkat 0 tinggal langkah 1 menjadi B pangkat 2 selanjutnya baris keempat polanya A ditambah B pangkat 3 ini 1 A dipangkatkan 3 ditambah dengan 3 A pangkat turun menjadi 2 B pangkat 1 ditambah lagi dengan 3 disini 3 A pangkat turun menjadi A B pangkat naik jadi pangkat 2 ditambah dengan 1 selanjutnya B pangkat 3 baris ke 5 anak-anak ini untuk pola A ditambah B pangkat 4 ini yang pertama 1 disini tambahkan angka 1 A pangkat 4 ditambah dengan 4 A A turun menjadi 3 B pangkat 1 naik pangkat 1 ditambah dengan 6 A pangkat turun jadi A pangkat 2 B pangkat naik menjadi B pangkat 2 ditambah dengan 4 A pangkat turun tinggal A saja B pangkat 3 naik ditambah dengan 1 disini tambahkan angka 1 B pangkat 4 dan seterusnya anak-anak polanya anak-anak bisa melanjutkan pola seketika pascal ini selanjutnya kita bahas untuk soal yang pertama 4 A 2 X ditambah 3 dalam kurung pangkat 3 kita gunakan pola baris keempat yang ada disini ini sama dengan 1 A pangkat 3 satunya tidak ikut tulis anak-anak langsung pangkat 3 berarti 2 X dipangkatkan 3 ditambah dengan 3 A ini 2 X dikali 2 X dipangkatkan 2 dikali dengan B nya adalah 3 ditambah dengan selanjutnya disini A 3 dulu 3 dikali A nya 2 X dikali B nya dikuatratkan B nya adalah 3 dikuatratkan selanjutnya ditambah dengan 1 B pangkat 3 satunya tidak ibu tuliskan karena kalau dikali 1 tetap anak-anak B pangkat 3 3 pangkat 3 selanjutnya kita sederhanakan ini sama dengan 2 pangkat 3 ini artinya 2 pangkat 3 anak-anak 8 X dipangkatkan 3 ditambah dengan di sini 3 dikali 2 pangkat 2 itu 4 dikali lagi dengan 3 dikali dengan X kuadrat di sini X pangkat 2 ditambah dengan di sini 3 dikali 2 6 dikali lagi dengan 3 kuadrat 9 dikali X ditambah 3 pangkat 3 27 ini sama dengan 8 X pangkat 3 ditambah dengan 9 kali 4 36 anak-anak 36 X kuadrat selanjutnya ditambah 6 kali 9 54 X ditambah 27 selanjutnya untuk soal B anak-anak di sini soal B adalah 3 X dikurang 5 Y dipangkatkan dengan 4 ini kita gunakan rumus yang baris ke-5 kita mulai anak-anak dari sini A pangkat 4 berarti 3 X pangkat 4 ditambah 4 kali 3 X dipangkatkan 3 dikali dengan B B negatif 5 Y selanjutnya ditambah dengan 6 6 kali depan kita kuadratkan 3 X dikuadratkan dikali lagi negatif 5 Y kita kuadratkan ini selanjutnya kita gunakan rumus yang ini tambah 4 ini 4 ditambah depannya dikuadratkan 3 X tidak kuadrat anak-anak 3 X dikali 3 X cukup disini dikali lagi negatif 5 Y negatif 5 Y dipangkatkan 3 ini selanjutnya ditambah dengan 1 kali B pangkat 4 berarti negatif 5 Y dipangkatkan 4 selanjutnya kita sederhanakan satu-satu anak-anak 3 pangkat 4 itu 81 X pangkat 4 ditambah dengan ini 4 dikali 3 pangkat 3 27 dikali dengan negatif 5 dikali dengan X pangkat 3 dikali dengan Y selanjutnya ditambah dengan di sini 6 dikali X pangkat 3 pangkat 2 itu 9 selanjutnya di sini dikali dengan negatif 5 dikuadratkan itu 25 ini dikali dengan X kuadrat selanjutnya dikali dengan Y kuadrat ikut taruh belakangnya sini biar mudah ini ditambah dengan 4 dikali 3 langsung berkalikan 12 dikali dengan di sini negatif 5 dipangkatkan 3 itu negatif negatif 125 dikali lagi dengan X dikali dengan Y pangkat 3 ini selanjutnya ditambah dengan negatif 5 dipangkatkan 4 pangkatnya genap hasilnya positif 25 x 25 6 125 ini anak-anak selanjutnya Y pangkat 4 ikut teruskan di sini kita sederhanakan lagi 81 X pangkat 4 dikurang dengan ini 20 dikali 27 ini 540 anak-anak 540 X pangkat 3 Y selanjutnya di sini ini 250 dikali 9 ditambah 1350 X kuadrat Y kuadrat nanti anak-anak mengoreksi kembali angkanya selanjutnya dikurang dengan di sini 125 dikali 12 ini 1500 X Y pangkat 3 selanjutnya ditambah 625 Y pangkat 4 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ibu sudah selesai membahas sampai soal nomor 4 terima kasih anak-anak sudah menonton semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar terima 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 kasih.